Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah pasti kalian dalam kondisi baik, sehat, walafiat Baik anak-anak kita akan masuk pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Agar mendapat pahala dan rida Allah kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma Pelajaran satu kita akan mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teladanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah penutup para nabi dan rasul Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tidak mengutus seorang rasul pun Pada diri nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Terkumpul berbagai sifat mulia Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari Seperti percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia terpuji Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disebut sebagai Sayyidatul Amdiya Yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memiliki kejujuran dan kecerdasan Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki nabi sejak kecil Itulah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sudah menunjukkan sikap percaya diri Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam keadaan yatim Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan Ketika berumur enam tahun ibunya sudah meninggal Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Anak yatim piatu Meskipun yatim piatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tetap percaya diri Nabi tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu Di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tetap ceria Pada usia delapan tahun Sang kakek meninggal dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib Anak-anak suli dan suliha Sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Memiliki sikap mandiri Pada usia delapan tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengembala kambing Karena kejujurannya Banyak penduduk Mekah Yang menitipkan kambingnya Untuk digembala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Upah dari mengembala kambing Digunakan untuk mencukupi kebutuhannya Nabi Muhammad juga belajar merawat unta Dan mengikat tali pelana Nabi Muhammad belajar bagaimana cara memasang pelana Dan menaikkan barang ke atas unta Dalam waktu yang singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sudah mahir melakukannya Saat usia 12 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ikut berdagang ke syiria Nabi diajak menemani pamannya Sambil belajar berdagang Pengalamannya berdagang Membuatnya mandiri Setelah dewasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bekerja di tempat hadijah Menjadi pengantar barang dagangan Bersama Hafila dagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Menjalankan tugasnya Dengan penuh tanggung jawab Hadijah Sangat puas Dengan pekerjaan Yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Di mata penduduk Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sangat dipercaya Mereka memberikan julukan Al-Amin Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang berarti Orang yang dapat dipercaya Mereka mengagumi kejujurannya Kemandirian Dan tanggung jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Selalu melakukan Sesuatu dengan Percaya diri Suatu ketika Para pemimpin Kabila kurais Berselisih Mereka berebut Meletakkan Hajar aswati ka'bah Sebelumnya Ka'bah Diperbaiki dindingnya Selesai diperbaiki Para pemimpin kabila Saling berebut Mereka merasa Paling berhak Menempatkan Hajar aswati Kembali ke tempatnya Karena tidak ada yang mengalah Akhirnya Mereka bertengkar Salah satu Pemimpin kabila Mengusulkan Supaya Menunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk Memutuskan Perselisihan Mereka Dengan percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mengajukan usul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Melepaskan surban Yang dipakai Dan mengelarnya Setiap pemimpin kabila Diminta Memegang tepi surban Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Lalu meletakkan Hajar aswati Di tengah-tengah surban Secara bersama-sama Pemimpin kabila Membawa Hajar aswati Ke Kaabah Dengan cara tersebut Semua pemimpin kabila Memiliki hak yang sama Masing-masing kabila Merasa dihargai Dan mendapat Kesempatan Sejak saat itu Parahkah bila bersatu lagi Mereka memuji Keputusan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang adil Bagi mereka Ketika berdakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Juga percaya diri Meskipun kaum Quraish Menentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tetap terus berdakwah Nabi mengajak Penduduk Mekah Untuk menyembah Allah Dan menyuruh Untuk meninggalkan Berhala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak takut Dengan ancaman Kaum Quraish Nabi Yakin akan Pertolongan Dan perlindungan Allah Bahkan Beliau Tidak takut Dengan ancaman Dari orang-orang Kafir Itulah Beberapa sifat Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sikap mandiri Dan percaya dirinya Sudah tumbuh Sejak kecil Sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Haruslah diteladani Agar Kita menjadi orang yang sukses Seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diperoleh Beberapa Keteladanan Sebagai berikut Satu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Insan Seorang Yang memiliki Akhlak Yang mulia Sebagai mana Diterangkan Dalam surat Al-Qolam Ayat 4 Yang artinya Dan sesungguhnya Engkau benar-benar Berbudi pekerti Yang luhur Dua Seorang yang sabar Dan tabah Dalam menghadapi Segala rintangan Dan penentangan Ketika berdakwah Yakni Menyerukan Untuk Mentauhidkan Allah Tiga Seorang Pemberani Yang meyakini Kebenaran Ajaran Islam Yang dibawanya Empat Pemimpin yang adil Mandiri Percaya diri Dan mau Menghargai Pendapat Orang lain Lima Senantiasa Senantiasa Mengajak Umatnya Ke jalan yang Benar Yakni Menyembah Allah Dan Menyuruh Untuk meninggalkan Berhala Enam Senantiasa Menyeru Dan Menyebarkan Perdamaian Hidup Damai Dan Niat Baik Dengan Sesama Manusia Nah Itulah Kisah Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang harus kita ketahui Dan kita pahami Serta kita Teladani Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh